Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John, tukang bocet bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion kali ini aku menceritakan sikit soal kekalahan Zetan Merah atas Galatasaray penasarin? mari kita bahas setelah dicukur mencendilaga pertama fase grup UCL dengan skor 4-3 kini Manchester United punya kesempatan untuk memperbaiki posisinya di kelas main grup A karena mereka akan berhadapan dengan Galatasaray yang di atas kertas masih dibawah kualitas Zetan Merah apalagi laga digelar di stadion kebangganya Mahal Munyukiah yakni Theater of Dream atau kalau dalam bahasa Indonesia kebanyakan mimpi dengan komposisi squad yang bisa dikatakan mumpuni bermain kandang sendiri serta salah satu pemain andalan Galatasaray yang dihakim Ziek sedang cedera tentu Manchester United diunggulkan dalam laga ini bahkan kawan ku yang notabene adalah fans MU galis keras atau dengan ketah lain tolol maksimal berani pur satu dalam adu ketangkasan menebak skor yang diikuti beberapa kawan ku yang lain dan benar saja Manchester United langsung tampil agresif sejak awal laga sejumlah peluang pun berhasil diciptakan Manchester United tetapi tak ada satupun yang bisa berbuah menjadi gol hingga 15 menit permainan namun Zetan Merah akhirnya sukses membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat gol Hoilun berawal dari serangan balik cepat Marcus Resor melepas crossing yang dituntaskan menjadi gol oleh Sundulan Halan KW tumben kali Bupati Manchester nurunin negonya kayaknya ini efek maupil kada 2024 atau justru karena diserang Jamal Munyukiah di media sosial kalau gitu serang aja seluruh pemain MU siapa tau semuanya langsung on fire nah ini baru lawak namun 5 menit berselang Galatasaray sukses menyemakan skor menjadi 1-1 berkat gol dari Wilfred Saha eks pemain MU itu sukses memenangi duel dengan Diego Dalot dan kemudian memperdaya Andre Onani di acak-acak mantan itu pasti rasanya sakit kali tapi yang lebih sakit kenapa pemain kalau keluar dari MU jadi terlihat lebih jago tentu masih jadi misteri yang belum terpecahkan skor 1-1 pun bertahan hingga turun minum memasuki babak kedua MU masih menjaga dominasi permainan mereka Hoilun sempat mencetak gol pada menit ke-59 sayang ia lebih dahulu berdiri dalam posisi offside tapi Hoilun akhirnya berhasil mencetak gol keduanya untuk membawa United memimpin 2-1 pada menit ke-67 Hoilun melakukan sprint dari tengah lapangan dan diakhiri dengan penyelesaian akhir yang dingin mak, kelas kali ya kan namanya Halan KW tapi golnya Kilian Bape bisalah Doi jadi penerus gold berikutnya tapi syaratnya harus pindah dari Mediuker United namun sayang keunggulan MU hanya bertahan 4 menit Galatasaray kembali sukses menyambahkan skor berkat gol Akhtur Koglu menerima asis baris ilmas Akhtur Koglu berhasil membobol gawang Onani ditambah lagi petaka bagi MU U datang di menit ke-77 kesalahan Umpan Onani harus dibayar mahal karena Kasimiru terpaksa melenggar Driss Martin di kota terlarang Galatasaray pun mendapatkan penalti dan Kasimiru diganjar kartu merah katanya harga mahal karena jago build up tapi blundernya salah pasing ini macam beli ikan peliharaan tapi minusnya tak bisa berenang beruntung bagi Manchester United eksekusi penalti yang dilakukan Icardi hanya melebar tipis dari gawang MU super tertuan rumah pun masih bisa sedikit bernafas lega namun itu hanya berlangsung 3 menit Icardi akhirnya benar-benar sukses membobol gawang Onani yang menjatuhkan diri sebelum bola di sepa untuk membawa Galatasaray membalikkan keadaan skor 3-2 untuk kemenangan tim tamu pun menjadi hasil akhir laga ini dengan hasil ini Manchester United terbenam di dasar kelas main grup A dengan 0 poin kukira mereka hanya akan ada di bawah bayang-bayang Bayer Munchen tapi ternyata main di kandang sendiri lawan Galatasaray pun jadi bulan-bulanan Manchester United memang mereka masih punya 4 pertandingan sisa tapi berat kalilah untuk lolos dari fase grup bisa turun ke UL saja sudah keberuntungan yang hakiki padahal fansnya sudah terlanjur ngebuli ipul yang main di Liga Malam Juad masa ia nanti mau nyusul ya kan? atau ini memang bagian taktik dari Eric dan Huck jadi mereka sedang melakukan build up dari bawah bawah kelas semen pesan yang bisa kita ambil adalah jangan terlalu banyak membuli MU hari ini karena esok pasti ada bahan baru itu aku John see you next time bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati